Youtuber dari channel Balistik Headspeed ini melakukan eksperimen yaitu bagaimana jika kita terkena api semburan dari roket launcher atau RPG yang ditembakkan dan sebelumnya mereka mencoba tembakan senjata itu. Jadi beginilah kurang lebih semburan api yang dihasilkan oleh senjata ini dan ini yang akan dia buktikan apakah semburan ini berbahaya bagi manusia. Dan hal yang sama terlihat jika kita menembakkan senjata RPG maka sama-sama mengeluarkan api hasil pembakaran yang sebenarnya berguna juga untuk mengurangi recoil karena ada daya dorong yang ke depan. Namun apakah api ini berbahaya dan youtuber ini mencoba menggunakan tangan balistik gel ini dan pertama menggunakan roket launcher dan bisa kita lihat impact yang dihasilkan sangatlah ngeri sekali. Jadi api hasil pembakaran itu langsung mendorong tangannya ke belakang dan beginilah yang terjadi jika anda terkena api hasil pembakaran tersebut. Dan selanjutnya bagaimana jika api dari pembakaran RPG mengenai kepala manusia? Dan mohon maaf sungguh disayangkan sepertinya ada insiden dalam kejadian ini jadi meskipun kita sudah safety dan kita sudah mengerti apa yang kita kerjakan dan apa yang kita gunakan tapi kita kalau apet tidak ada yang tahu. Jadi selalu berhati-hati dalam mengerjakan suatu hal meskipun kita sudah terbiasa.